Intro Pemirsa Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Wikan Sakarinto dan Wakil Gubernur Bali, Cokor Deoke Arte Ardana Sukawati berkunjung ke Kampus Politeknik Negeri Bali PNB. Selain meninjau pameran, Menteri Pendidikan juga menyempatkan diri berdialog dengan sivitas akademika PNB, SMK dan dunia industri. Kunjungan Menteri Pendidikan ke Politeknik Negeri Bali, selain meninjau pameran dari PNB dan siswa SMK, Menteri Pendidikan juga menyempatkan diri berdialog dengan sivitas akademika PNB, SMK dan dunia industri terkait program D2 Fast Track, SMK Pusat Keunggulan SMKPK, serta terkait kelas kerjasama mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Direktur Politeknik Negeri Bali, PNB, Inyoman Abdi, pada kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah capaian dan program yang sulit dilakukan PNB, salah satunya terkait program D2 Fast Track dan SMKPK, yang mana untuk program D2 Fast Track dan SMK Pusat Keunggulan SMKPK di Provinsi Bali ini sangat disambut baik oleh pihak sekolah menengah kejuruan. Terkait hal itu, menurut Abdi, PNB sudah mengusulkan sebanyak 8 prodi baru untuk D2 Fast Track. SMK ini harus kita dampingi dari awal, sehingga begitu kuliah nanti di industri, karena kita punya industri banyak, 416 ditambah kemarin 20, industri ini kita sharing kepada anak-anak SMK, sehingga SMK ini semakin kuat. Kalaupun sekarang sudah kuat semakin hebat, kalaupun sekarang sudah hebat. PNB menjadi role model karena memang di antara 44 politenik negeri se-Indonesia, politenik yang terdepan dalam kemitraannya. Kalau misalnya teman di politenik yang lain mengusulkan 1 atau 2 prodi SMK D2 Fast Track, PNB langsung 8. 8 tidak ada alasan kuat, karena mengapa 8 kita usulkan? Karena memang SMK-nya yang banyak dukungannya, DoD-nya yang luar biasa dukungannya. Bahkan ada SMK yang tidak kebagian dalam mitra D2 Fast Track ini. Mereka minta menjadi partnernya PNB, kita fasilitasi. Jadi, saya ingin politenik negeri Bali ini tidak kalah dari politenik negeri se-Indonesia yang gede-gede, yang hebat-hebat. Terkait program dan capaian dari PNB, Mendik Putristek, Nadiem Anwar Makarim, mengucapkan selamat karena selama ini PNB menjemput bola dengan cara luar biasa. Terutama 8 prodi untuk dijadikan D2 Fast Track, tentu hal tersebut merupakan salah satu hal yang luar biasa. Politeknik negeri Bali meluncurkan 8 prodi yang akan membina banyak sekali SMK, sehingga anak-anak lulusan SMK itu akan dapat 1 semester bonus pada saat dia masuk. Itu luar biasa, itu rekor kalau tidak salah ya, Mas Wikan ya. Politeknik negeri Bali ini lumayan nekar, dan itu yang kita suka. Iya, bagus Pak. Nah, itu yang harus punya keberanian mengambil resiko untuk melakukan perubahan seperti itu. Dan ada upgrade D3 ke D4, bagi politenik-politeknik yang ingin mengupgrade program D3-nya, untuk dilanjutkan satu lagi tahun jadi D4, mungkin karena industri mintanya D4, itu juga kami memberikan pendanaan. Menteri Nadiem mengapresiasi langkah jemput bola dari PNB untuk program SMK D2 Fast Track dengan menggandeng banyak SMK yang menang SMK yang dibina jumlahnya sangat luar biasa. Dalam hal ini, Bali sangat potensial untuk menjadi master coach dari tourism, baik politenik dan SMK yang berhubungan dengan pariwisata maupun ekonomi kreatif.